Intro Kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda Sekarang ini Alika mau membicarakan sesuatu ya Ini sempat kita bahas tadi di segment segment awal Ada nama-nama yang akhirnya membentuk suatu brand aparel yang mungkin bisa dibilang sekarang legenda di sepak bola Ini kita mau bahas sejarah dari Adidas Kalau yang dibeli di pasar baru mungkin jadi Adibos Bukan ada saya yang melihat dibalik Adadis Biar tidak kena COVID-19 Adidas ini berdiri pada tahun 1924 Waktu itu Adidas di awal kemunculannya memang sudah terkenal sama kualitasnya Nah si popularitasnya sendiri utamanya di sepak bola ditunjang dengan sejumlah main top yang mengenakan produk mereka Nah sejarahnya sendiri akan kita bahas di sekarang Ya sebenernya Adidas ini dibentuk sama keluarganya Dessler Jadi ada namanya Adolf Adidasler Dia ini lahir di Herzogenowrach di Bavaria, Jerman pada 1900 Pernah di Jerman ya Iya di Jerman, padahal saya malah akhirnya di Pangalengan Ya dulu itu Nah setelah menyelesaikan sekolahnya si Adi ini mengikuti kursus singkat untuk membuat kue Tapi dia tidak ingin menjadi tukang roti Agak jauh ya sebenernya Nah si Adi pun menjalani masa mudanya dengan mengikuti wajib Malik Kita kenal banget Iya kita kayak kenal deket banget dan waktu itu bahkan karena tahun segitu dia mengikuti peran dunia satu Jerman kan terlibat lah ya dalam beberapa momen Nah dari wajib militer tersebut Adi juga mempelajari keahlian sebagai pembuat sepatu Dia pun membuka toko kecil untuk memperbaiki sepatu di belakang rumah keluarganya Mungkin dia waktu itu bikinnya sepatu perang justru Iya perang Nah gairah Adi pada olahraga membuatnya bereksperimen Kak Untuk membuat sepatu buat atlet Jadi bukan sepatu pada umumnya Tapi sepatu buat atlet Adi pun bikin perusahaan bernama Gebruder Dassler Shoe Fabrik Yang berarti pabrik sepatu Dassler bersaudara Karena si Adi ini sama saudaranya namanya Rudolf Rudolf tadi sebut kita bahas Nah salah satu eksperimen si Adi ini adalah Si Adi adalah membuat sepatu lari dengan sol berbentuk duri Iya yang ada yang logis-logisnya Iya nah duri di sepatu itu mereka buat karena terbuatnya dari kanvas dan karet Alih-alih dari logam yang berat Sepatu ini katanya membantu Lina Radke meraih emas 800 meter di Olimpiade 1928 di Amsterdam Jadi udah teruji gitu kualitasnya Nah sepatu yang bagus itu kan sebenernya bakal tambah laku ya Betul Akhirnya keluarga Dassler ini meminta Sprinter Amerika Serikat Yaitu JC Owens Untuk menggunakan sepatu buatan tangannya itu di Olimpiade 1936 Tapi kan 28 ya Ini menyewa Adler Hasilnya mengembirakan kak Karena Owen meraih 4 medali emas Dan Owen pun akhirnya mendapatkan Premier League bersama MU Bukan kan ini Michael Owen guna lagi Kasihannya gak sama gitu Aduh Nah nama serta reputasi sepatu buatan keluarga Dassler pun mulai beranjak naik kak Terut utamanya di kalangan olahragawan gitu Jadi di kalangan atlet, di kalangan pelatihnya Penjualan sepatunya meningkat bahkan mencapai 200 ribu pasang sebelum Perang Dunia II Waduh Nah sepanjang masa perang sendiri keluarga Dassler sebenernya masih memproduksi sepatu Yang utamanya untuk menyuplai angkatan perang Nazi Yang tadi Pada akhirnya dia Aduh panggilan negara gitu ya Panggilan negara Buat untuk perang Nah pada 1943 Produksi sepatu dipaksa untuk tutup Karena para pekerjanya dipaksa bekerja di perusahaan senjata Oh Yang biasa tadi bikin sepatu pada akhirnya harus membuat Mengin tank Iya Kebayang dia tanknya berbentuk sepatu Aneh banget Nah Pabrik keluarga Dassler sendiri hampir dihancurkan Karena waktu itu kan Jerman kalah ya di dunia kedua Terus kan kalo gak salah Hitlernya ke Garut Wah Meninggal di Garut dengan cucu Dan istri Nah Namun itu tidak terjadi Karena waktu itu si istri Adi meyakinkan tentara Amerika Lita ya Wah Bukan ya Ini Adi udah lagi nih Kalo perusahaan dan para pekerjanya hanya memproduksi sepatu olahraga Jadi waktu itu pabriknya sempet mau dihancurin nih sama Amerika Karena ya Ini salah satu yang ikut Andi lah dalam pembuatan senjata di Jerman Tapi ya Berhasil diriakinkan Dan si Setelah diriakinkan Tentara Amerika gak jadi gitu Bahkan si Amerika sendiri sempet menjadi pembeli utama dari keluarga Dassler tersebut Jadi yang awalnya Amerika mau ngancurin malah jadi pembeli gitu Customnya Ini tuh Adi-Adi ini tuh musuhnya Serina Bukan sih? Bukan lagi Bukan Adi wilaga ini Ini nama Adi emang terlalu lokal ya Nah ini Nah ini Tapi Kak Dassler bersaudari ini sayangnya berpisah Aduh Jadi mereka berpisah pada 1947 Karena hubungannya Adi sama Rudolf pecah Nah ini biasanya gara-gara warisan nih Iya Kalo keluarga gitu nih Rudolf ini akhirnya membuat perusahaan bernama Ruda Oke Yang berasal dari Rudolf Dassler Sampai akhirnya diganti si Rudolf ini jadi Puma Wah gendong Puma Puma itu kenapa kesan juga kayak kuat banget ya Sementara Adi sendiri dia membentuk perusahaannya sendiri Pada 18 Agustus 1949 dengan nama Adi Dassler Yang berasal dari namanya Adi Dassler Itu kan Adi Dassler Itu kan Adi Dassler Ag-nya Alika atau nggak itu apa? Apa tuh ya? Adi ganteng Kayak nama-nama Facebook ya Berarti emang nama Adi Dassler itu dari Adolf Nama panggilan Adi Dari Adi Dassler Ke Adi Dassler Adi Dassler Masih ada namanya gitu Nah si Puma dan Adi Dass Tapi saya masih penasaran Ag-nya apa? Iya juga sih Coba Malah jadi penasaran ya Nah si tadi rivalitas ini Si dua saudara ini akhirnya ya berlanjut ke brand aparel yang mereka punya Adi Dass dan Puma Bahkan si rivalitas ini terasa di sepenjuru kota Herzogenerats Tempat mereka lahir Nah waktu itu bahkan klub sepak bola yang mereka punya juga terpecah Waktu itu ada ASC Herzogenerats Didukung Adi Dass Brandnya si Adi Sementara FC Herzog generasi yang satu lagi di endorse oleh Puma Sudah sama dua kota itu punya dua klub yang berbeda Mereka juga didukung oleh pabrikan yang berbeda juga Sepatunya Sama kayak Inter dan ASC Milan ASC Milan sama Kalau sekarang Puma ya Puma Kalau Inter itu Nike ya Nah ini ada kisah yang unik Yaitu namanya Armin Harry Ini Armin bukan dari kata-kata itu Bukan Dia jadi titan apa Titan ini kolosal dia Armin Aduh Nah kejadian menaik terjadi pada Olimpiade 1960 Dimana Sprinter Jerman yaitu Armin Harry Awalnya memakai Adidas Oke Tapi di final 100 meter dia pas finalnya Dia tuh dia datengin sama Puma Kata Puma Hari kamu pake sepatu Puma ya Nanti saya bayar gitu Tapi si Hari ini sebenernya lebih suka Adidas Wah Akhirnya dia ngontek si Adi Jadi aku dibayar sama Puma Kamu bayar lah sama aku buat endorse Si Adi menolak Aduh Akhirnya dia Lu pake sepatu Puma di final Menang Nah waktu itu endingnya Itu si Hari ini akhirnya memenangi final tersebut Dan dia mendapatkan menjadi emas gitu Cuma ya aneh waktu itu uniknya Dia menggunakan sepatu Adidas Ketika pengalangan mendali Padahal dibayar Puma Bener Padahal larinya pake sepatu Puma Cuma dia balik lagi pake sepatu Adidas Nah tujuan si Hari waktu itu adalah Mendapatkan uang dari Adidas dan juga dari Puma Gitu Jadi ya waktu itu ya dia berpikirnya Kalau misalnya cara seperti ini Mungkin dua-duanya mau bayar gitu Tapi ujungnya Adidas Atau ya si Adinya malah marah Wah ini kok malah ngambil untung gitu Itu dari sepatu dua-duanya Jadi dia marah Dan akhirnya nge-blacklist si Armin Untuk memakai lagi sepatu merek Adidas Makanya Armin gabung sama Eren Nah Adidas sendiri tumbuh dengan stabil gak? Adidas 1950an ketika para pasepak bola Memulai memakai produk mereka Apalagi sepatu Adidas yang tadi Seperti diceritakan Alika ya Itu lebih ringan dan poolnya bisa diganti Jadi ada pool buat lapang kering Ada pool buat lapang basah Adidas pun mulai mengembangkan bisnis mereka Dengan membuat bola sepak Jadi dulu kan sepatu doang Sekarang mulai bikin bola sepak pada 1963 Empat tahun kemudian Adidas ini gak cuma bikin sepatu Tapi juga bikin perlengkapan sepak bola lainnya Seperti jersey sampai saat ini Nah setelah Adi wafat Setelah Adolf Hitler wafat Pada tahun 1978 Adidas pun diturunkan kepada istrinya Yang bernama Kate Dan berserta putranya Waktu itu Horst Dassler Sayangnya si Horst yang harusnya meneruskan legasi Dari Adidas ini wafat pada tahun 1987 Yang mana membuat kepemilikan Atau ya brand Adidas itu sempat tidak stabil Sampai akhirnya waktu itu pengusaha Perancis Bernatepo Membeli mereka senilai 1,6 miliar franc Jadi ya dibeli pada akhirnya Jadi saat itu udah hubungan sama keluarganya Adi wafat Nah sekarang kita mau ngebahas tentang produk yang dijual nih Jadi Adidas ini menjual beragam produk pakaian untuk pria dan perempuan Seperti kalau jika itu di celana sampai leginya ya Nah produk pakaian pertama Adidas itu adalah baju olahraga Kayak track street gitu loh Tahun 1967 Yang di endorse sama Franz Bikanbauer Pemain top ya Pemain topnya Jerman Waktu itu pada awalnya sebenarnya fokus Adidas ini Perlengkapan dan perlataan sepak bola aja Karena mereka juga di mensupposori klub Klub yang ada di Liga Jerman dan juga timnasnya Waktu itu di beberapa ajang internasional Mereka juga bahkan menyediakan baju untuk wasit Kayang Adidas pake Bener sama Adidas Meskipun KW Hei Asli itu tadi dikasih sama si Adi langsung Nah Adidas juga menjadi penyedia bola untuk piala dunia lah Ya Jadi sejak 1970 Adidas ini memproduksi bola piala dunia waktu itu namanya Telstar Oke Dan sejak saat itu dia memproduksi hampir beda-beda lah tiap tahunnya Jenisnya Untuk bola piala dunia Ada bola yang diinget sebagai bola yang bagus kayak misalkan tim Geis Itu tahun 2006 ya di Jerman Dan ada jebola yang mendapatkan kritikan saat piala dunia 2010 Nama bulannya jebola nih Dari namanya aja udah kayak problematik Kayak udah tidak menyakinkan deh jebola nih Nah ada juga bola ikonik lainnya yang merupakan dari Adidas adalah Yang merupakan bola resmi dari final Liga Champion Atau ya pagelaran Liga Champion Yang mana bola ini menjadi ikonik karena logo desainnya yang unik Kalau maksud itu Kalau waktu itu si sepak bola identik dengan logo yang bintang 5 Yang segi 6 atau segi 5 Dia buat untuk Liga Champion itu berbentuk bintang Bintang Yang mana itu malah jadi ikon sendiri buat champion dan juga buat brand dia Selain sepak bola Adidas juga menyediakan perlengkapan lain nggak Untuk baseball, bola basket, cricket, golf, gimnastik, hockey, athletics, skateboard, sampai tennis Banyak ya Selain itu Adidas juga bikin arloji pintar Diodoran, parfum, lotion, sampai sendal Tapi yang saya nggak akan beli itu sendal Kenapa? Karena desainnya kayak sendal KW Yang Adidas gitu Karena emang gampang banget sih logo dia juga dibikin KWnya Cuma garis 3 gitu doang kan Aduh Itu dia pembahasan kita di episode kali ini Yang mengkhususkan soal sepatu ya kaya Ya Lekapan sepak bola ganti sepatu sampai sejarahnya Adidas Buat anda yang ketinggalan Atau yang ingin versi lebih lengkapnya Karena ini kalau di TV pasti kepotong banget kak Ini terusnya panjang banget Bisa mengaksesnya di Youtube di Galaga.id Jangan lupa untuk terus menyiasakan propaganda program sepak bola untuk anda hanya di iChannel setiap hari minggu pukul Sangat dapat banget Mantap Saya Alika dan skenap crew yang bertugas undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Cuci kaki Salam Produk lokal Sampai Salam Sid Sampai